Pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Jatiluhur I diharapkan bisa selesai sebelum Oktober 2024, agar masyarakat di wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, dan sekitarnya dapat segera merasakan fasilitas air minum yang aman dan bersih. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka meninjau progres pembangunan SPAM Regional Jatiluhur I, yang dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai berharap pembangunan tersebut segera rampung dan masyarakat bisa menikmati air minum yang dapat dikonsumsi langsung dari keran. Melalui Menterinya, Pak Basuki, itu diminta kalau selesai bulan Agustus 2024. Dan sepertinya pemborongnya juga adalah mampu melaksanakan itu. Itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah air itu nantinya kalau keluar dari kerannya, itu kelak nanti akan bisa diminum, dapat diminum langsung. Itu juga menarik. Tetapi bahwa yang anehnya nanti adalah kalau langsung ke masyarakat, itu masih belum. Karena masih ada tentu berangkali peralatan yang lain dibutuhkan. Nah tentu ini kita berharap peran pemerintah daerah masing-masing, kalau dikerawangkan berarti Jawa Barat ya, dan Bekasi. Kemudian kalau Jakarta adalah bisa dengan DKI Jakarta. Komisi 5 DPR RI akan terus mengawasi progres pembangunan SPAM ini agar dapat selesai tepat waktu. Dari Jawa Barat, Rodia, DVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.